Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin La yawmiddin amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di kisah teladan Seperti biasanya pemirsa Senantiasa kita akan menceritakan keteladanan Para sahabat nabi SAW Karena mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa Hakikatnya mereka adalah manusia biasa Tapi mereka bisa Mengeduhankan Allah dan Rasulnya Ketimbang keinginan Napsu pribadinya Itulah kenapa kita harus mengikuti Para sahabat-sahabat pemikiran Para sahabat nabi SAW Oleh sebab itu Muncullah program ini Untuk mengingatkan kita Bagaimana kita bisa Menteladani Para sahabat-sahabat nabi SAW Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hari ini kita akan kembali menceritakan Tentang sahabat yang sangat luar biasa Yaitu Abu Bakara Siddiq Sifatnya yang sangat Santun Ketenangan yang tidak dimiliki Oleh orang-orang Sahabat-sahabat yang lain Ini patut untuk kita jadikan Sebagai keteladanan kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Sebuah musibah yang besar Menimpah kaum muslimin Ketika di zaman Para sahabat nabi Yaitu Bukanlah Tsunami yang datang Bukanlah puting beliung yang datang Bukanlah Sebuah banjir bandang yang menghentam Melainkan ini Musibah yang paling besar Yang menimpah kaum muslimin Yaitu Meninggalnya Orang terbaik yang pernah Allah ciptakan Manusia terbaik Sebagai Teladan kita Yaitu nabi kita Muhammad SAW Ini musibah terbesar nih Bahkan tidak ada musibah yang paling besar Sampai hari kiamat datang Yaitu kecuali Terputusnya wahyu Terputusnya kenabian Karena tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad SAW Tidak akan ada turun wahyu lagi Ketika nabi SAW Yang telah meninggal dunia Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Azzawajallah Para sahabat ketika itu Hatinya terkuncang Karena memang benar nih musibah terbesar ini Makanya Dalam sebuah haris dikatakan Kalau kalian tertimpah musibah Ingatlah musibah terbesar yang menimpah kaum muslimin Yaitu kematian ku Katanya nabi SAW Kalau tidak ada musibah yang lebih besar Daripada kematian ku Sampai hari kiamat nanti Katanya nabi ya Kurang lebih seperti itu artinya Ada musibah besar Ini musibah besar ya pemirsa nih Kematian nabi Orang-orang yang imannya tinggi aja itu Hatinya asok Hancur Bayangin pemirsa Kondisi ahli bin nabi talib Kita tahu ahli itu orang yang tegas Hebat Wah pokoknya Tapi apa yang terjadi ketika nabi SAW meninggal Dia mengunci rumahnya Dia tutup rumahnya Dia berdiam diri di dalam rumahnya Di dalam rumah Fatimah istrinya ketika itu Tidak bisa ngapa-ngapain Diam Usman Seorang laki-laki yang sangat luar biasa Menikahi dua putri nabi SAW Apa yang terjadi ketika dia mendengar Bahwasannya nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia Apa yang terjadi Terpaku Terbudok Diam Tak berkata Bisu Membisu seribu bahasa Tidak bisa mengucapkan apa-apa Usman Umar bin Khotob Lebih parah lagi Ngomong yang ngelantur Bermirsa Ngomong yang ngelantur Waduh hilang arah kebingungan Sampai Muncul Ucapan yang di Keluarkan dari lisan Umar bin Khotob Muhammad Rasulullah itu Tidak mati Dia hanya sebentar menemui Robnya Nanti dia akan balik lagi Seperti halnya Musa Luar biasa Pemirsa Inilah mati Allah Tidak bisa berkata apa-apa Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain Dikatakan Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati Bacok kepalanya Tak penggal kepalanya Sampai seperti itu Mirsa Itu karena bentuk Kecintaan mereka Yang sangat luar biasa Kepada Rasulullah S.A.W Jauh lebih mereka Cintai ketimbang Keluarganya Jauh lebih dia Cintai Rasulullah Ketimbang dirinya Sendiri Nah Mirsa Yang berahmati Allah S.A.W Makanya kata Aisyah R.A Istri Nabi S.A.W Kondisi kaum muslimin Ketika itu Ketika Tahu ketika Nabi S.A.W Meninggal dunia Apa yang terjadi Seperti kambing Di malam hari Yang kena hujan Ketika itu Ya bayangin aja Kambing Siang hari Kena hujan aja Kekir Entah mana-mana Ini malam hari Kena hujan Lempom Lempom Masuk angin Gak ada apa-apanya Kondisi kaum muslimin Ketika itu Orang Nasrani Orang Yahudi Ketika itu Yang Kala itu menjadi Musuh kaum muslimin Mulai menjulurkan Apa namanya ini Lehernya Nanti Muhammad Wes mati Seneng banget dia Udah meninggal Si Muhammad itu Senyum lebat Ka muslimin Hancur hatinya Ketika mendengar Nabi kita Muhammad S.A.W Meninggal Maka ketika itu Pemirsa yang Rahmati Allah S.W Ketika Sosok Abu Bakar As-Siddiq Mendengar Bahwasannya Berita Nabi kita Muhammad S.A.W Telah meninggal dunia Abu Bakar Dari rumahnya Yang ada di Sung Kemudian Berangkat Menuju Kediaman Nabi S.A.W Melewati Kerumunan orang Yang berada Dalam masjid Kemudian Dia masuk ke Biliknya Aisyah Karena Nabi S.A.W Meninggal dunia Di kamar Aisyah Kemudian Memeluk Nabi S.A.W Dan mencium Nabi kita Muhammad S.A.W Dan meneteskan Air mata Pantes Itu adalah Hal yang biasa Lumrah Kesedihan itu Lumrah Dan ketika itu Abu Bakar Keluar Melihat Sekelomboran Orang muda Aneh-aneh Ada yang Ngelantur Ngomongnya Kesana Kemari Ada yang terpaku Diam Tak bisa berbicara Tingkahnya Aneh-aneh Maka ketika itu Abu Bakar Pun berkhutbah Di hadapan seluruh Kaum muslimin Yang hadir Di situ Setelah memuji Allah S.A.W Amma Ba'lu Apa kata Abu Bakar Siddiq Barang siapa Yang menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad hari ini Telah meninggal Dunia Namun Barang siapa Yang menyembah Allah S.W.T Allah tidak akan Pernah mati Akan kekal Terus Selamanya Kemudian Abu Bakar Membacakan Sebuah ayat Yaitu disuruh Ali Imran Ayat yang ke-144 Yang artinya Muhammad itu Tidaklah Hanyalah Seorang Rasul Sungguh telah Berlalu sebelumnya Beberapa orang Rasul Apakah jika Dia meninggal Atau dibunuh Kamu Berbalik ke belakang Atau murtad Barang siapa Yang berbalik ke belakang Maka ia tidak dapat Mendatangkan Mudarat Kepada Allah Sedikitpun Dan Allah Akan memberi balasan Kepada orang-orang Yang bersyukur Maka seketika itu Semua Komuslimin Tersadar Bahkan Umar bin Khotob Yang tubuhnya Besar Kuat Langsung Lemes Dia Tidak bisa Awalnya menerima Bosan Rasul Meninggal Ketika mendengar Khutbah dari Abu Bakar Rasiddi Hatinya pun menjadi Loh Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kah Kisah kelanjutannya Setelah Nabi S.A.W. wafat Kita akan ceritakan kembali Setelah jeda yang mulai berikut ini Jangan kemana Nampak di kisah terhadap Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana kondisi para sahabat Ketika Nabi S.A.W. Telah meninggal dunia Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana Beberapa sahabat itu Ya apa ya Shock Kena Berita Yang sangat mengejutkan Mereka gak yakin Masa Nabi meninggal Masa Rasulullah meninggal Mereka kehilangan Sosok Apa istilahnya ya Sandaran selama ini Sosok memimpin yang sangat luar biasa Sosok sahabat yang sangat luar biasa Teman yang sangat luar biasa Karena Nabi itu semuanya itu Komplit dalam dirinya Jadi Yang gak heran Ketika Nabi meninggal Itu banyak orang yang Apa ya Merasa kehilangan Separuh nyawa Udah kita sampaikan juga tadi Bagaimana kondisi Abu Umar Kondisi dari Usman Kondisi dari Ali bin Abi Talib Dan beberapa sahabat yang lainnya Alhamdulillah ketika Abu Bakar Padahal Abu Bakar adalah Orang yang paling dekat dengan Nabi S.W Orang yang paling mencintai Nabi S.W Pertimbang yang lainnya mungkin Tapi dia bisa mengandalkan dirinya Hanya kesedihan Ya pastilah Ditinggal orang yang dicintai Tapi apakah hilang akal Jangan sampai Akhirnya Abu Bakar Dengan ketenangannya Sikapnya yang sangat luar biasa Dapat menenangkan Kau muslimin semuanya Nah Pemirsa yang terahmat Tepat masih di tanggal 12 Rabi awal kurang lebih Disitulah tempat Tanggal kematian Nabi kita Muhammad S.W Ada satu hal Yang tidak boleh Kosong berlama-lama Yaitu adalah Kepemimpinan Pemirsa yang terahmat Jadi ketika Nabi kita Muhammad S.W Meninggal dunia Itu orang-orang Yahudi Orang Nasrani Musuh-musuh Kau muslimin ketika itu Itu sudah mulai Wah merancang-rancang Orang-orang munapik Sudah mulai nongol-nongol Dulu masih agak takut-takut Sekarang gak ada Sudah mulai Nampak-nampak Kemleletnya itu Sok patennya itu Sudah mulai nampak Nah maka pemirsa Yang dirahmati Allah Azzawajal Ketika itu Kepemimpinan Masih kosong Bingung Kalau muslim Ketika Hilang Istilahnya Sosok pemimpin Yang selama ini Mereka banggakan Yang mereka Senantiasa Mendengarkan Taat Kepadanya Seorang pemimpin Yang perfect Gak ada Kekurangan Ketika hilang Maka apa yang terjadi Kita takut Terjadi Perpecah Belahan Di antar Komuslim Apalagi di Madinah itu Masih ada Istilah Kamu adalah Orang muhajirin Dan kami adalah Orang ansor Dan muhajirin itu Ya orangnya Gak banyak Namanya orang-orang hijrah Belum lagi dipotong Udah meninggal Beberapa orang Sementara Ansor itu adalah Mayoritas Jadi bagaimana Ketika Sosok Nabi Muhammad Itu meninggal dunia Siapa Pemimpin yang layak Apakah Mayoritas Orang yang banyak Yaitu orang-orang Ansor Atau mungkin Ya orang yang selama ini Dekat dengan Nabi Muhammad Ataupun orang yang Senantiasa mendampingi Dari Masa-masa Awal Kenabian Yang ada di Mekah Yaitu orang-orang Kamu hajirin Masih terjadi Tanda tanya Siapakah yang Pantas Untuk Ya Menggantikan posisi Kebemimpinan Kaum Kaum muslimin Ketika itu Menggantikan Sebagai Amir yang Bisa dijadikan Terhadang Yang suaranya Perintahnya Didengar Yang tidak ada Khilaf Ketika itu Maka Mirsa Yang terhamati Allah Orang Berkumpul Orang Ansor Berkumpul Wah Ansor Pasti Orang Mewajirin Juga Kumpul Ketika itu Siapa Jadi Pemimpin Datang Abu Bakar Ini kita Tidak bisa Memutuskan Sendiri Kita harus Jumpai Orang-orang Ansor Mereka Juga Punya Hak Untuk Memilih Kepemimpinan Mereka Ketika itu Umar bin Khotob Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Dan yang lainnya Bersepakat Oke Kita berangkat Berangkat Ketika itu Ke Daerah Sakifah Milik Bani Sa'idah Maka Pemirsa Yang terhamat Subhanahu wa ta'ala Ketika di jalan Menuju Ke Sakifah Bani Sa'idah Maka ketika itu Nabi Afwan Rombongan Abu Bakar Rasiddiq itu Berjumpa Dengan Dua orang Yang Dari kaum muslimin Dari Ansor Mau kemana Kalian Oh kami Mau ke Sa'idah Apa namanya Sakifah Bani Sa'idah Mau ngapain Udah lah Nggak usah Mereka juga punya urusan Antun juga punya urusan Nggak usah datengi Nggak Ini harus datengi Kata Umar bin Khotob Ya udah Terserah Terangkap Ya bener Memang Kom Ansor Ketika itu Sedang Berdiskusi Bermirsa Banyak orang Masa kita Jadi Ini Gini Sementara Orang Muhajirin Ini ingin Mengajak diskusi Ketika itu Maka Ketika Sampai Di Sakifah Belum berjumpa Sama orang Yang lagi Ngumpul Ada orang Yang lagi Geleta Ngeteru Lagi Selimutan Pakai orang Sakit Maka ketika itu Umirsa ditanya Sama Umar Siapa itu Si Fulan Kenapa dia Lagi sakit Baru setelah itu Umar bin Khotob Menceritakan Melanjutkan ceritanya Akhirnya pun Duduk Umar Dan Nggak lama kemudian Datanglah juru Bicara Dari orang-orang Ansor Nah Kira-kira Apakah yang Didiskusikan Nah Memirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Tetap bersama kami Di kisah teladan Oke pemirsa Kita akan kembali lagi Masih di kisah teladan Kita masih menceritakan Bagaimana setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW Komuslimin ketika itu Sedang berdiskusi Untuk memilih Pengganti Pemimpin Komuslimin Ya karena memang Bahaya ketika Terjadi kekosongan Kepemimpinan ini Bahaya banget Ya pemirsa Alhasil Setelah berunding Tadi ceritanya sudah sampai Bahwasannya Rombongan Abu Bakar Umar Ya orang-orang Muhajirin itu Ingin Berjumpa Dengan orang-orang Ansor Ketika itu Maka datanglah Juru bicara Orang Ansor Ketika itu Pemirsa Nah Dan Orang Ansor Tadi pun Mengajak Dialog Berkata Nah Jadi Untuk apa Kalian datang ke sini Ya kami ingin Berdialog Untuk menentukan Pemimpin Nah bukannya Di antara Kalian ini Sudah ada yang Menghalang-halangi kami Untuk tidak berdialog Dengan kalian Intinya seperti itu Umirsa Enggak Kalau gitu Aku ingin berdialog Dengan kalian sekarang ini Umar bin Khotob Udah siap-siap nih Aku pokoknya Udah Nyiapkan Apa istilahnya Pidaton Pidaton itu Udah ada di kepala aku Bagaimana untuk Melulukan hati Orang-orang Ansor Karena orang Ansor Paling banyak Ketika itu Umirsa Ya Maka Ketika Umar sudah Siap untuk Membaca Apa namanya Mengeluarkan pidato Yang sudah dia siapkan Ketika itu Umirsa Tiba-tiba Abu Bakar datang Menahan Ya Umar Wismar Ben Aguaymar Gitu lah Kalau bahasanya Jadi Ketika itu Memang Umar Enggak mau menyakiti Hati Abu Bakar Yaudah Monggo Walaupun Dia udah capek-capek Untuk menyiapkan pidatonya Akhirnya Yang ngomong Terakhirnya siapa Abu Bakar Udah Abu Bakar ngomong Dengan menyebut Apa namanya Puji-pujian untuk Allah Kemudian Amma Badu Disampaikanlah Kebaikan-kebaikan Ansur Orang-orang Ansur Begini Begitu Begini Begitu Karena kita tahu Bahasanya Kepemimpinan kaum muslimin itu Harus Dipegang oleh Orang Orang Kurais Amirsa Setelah disebutkan Keutamaan-keutamaan Orang Kurais Disebutkan bahasanya Kalau Kalau Memang Ada jalan Ada jalan Ada lembah Orang-orang mengikuti Lembah yang sana Sini-sini-sini Kemudian ada orang Ansur yang berjalan Maka akan Aku ikuti Orang Ansur ini Artinya apa Ini menghargai Orang Ansur Ini menghargai Orang Ansur Nah Kemudian Dipeganglah Dua orang Ini aku pilihkan Pemimpin untuk kalian Dua orang yang Nasabnya baik Orangnya juga baik Diajukan oleh Abu Bakara Siddiq Dipegang tangan Yang satu Pegang tangannya Umar Yang satu Pegang tangannya Abu Ubaidah Nah Kalian pilih nih Dua orang ini Maka pemirsa Yang terahmatnya Allah Azzawajarah Ketika diajukan Dua nama itu Muncullah satu orang Dari Orang Ansur Tunggu dulu Abu Bakara Siddiq Sesungguhnya Aku adalah salah seorang Yang Bicaraku ini Ya Didengar oleh Orang-orang Ansur Aku punya kedudukan Di kalangan Orang-orang Ansur Aku termasuk Orang yang dituakan Di kalangan Ansur Bagaimana Kalau gini aja Kita ambil Pemimpin Dari setiap Orang masing-masing Mwajirin Satu Ansur satu Gimana Langsung bergurungan Tapi cocok juga Sebagian gitu-gitulah Ngomong sana Cocok itu Minum kecang Tapi bagus juga Adil Ini gini-gini Wah Ribu Ribu Umar Umar Tidak sabar Sudah tadi khutbahnya Dipotong Abu Bakar Tapi yang disampaikan Abu Bakar Ternyata Apa yang ingin disampaikan oleh Umar Bahkan kata Umar Lebih bagus lagi Yang disampaikan oleh Abu Bakar Daripada Yang tak siapin tadi Akhirnya Umar Sudah gini aja Dengar Dengar Abu Bakar Sini tangan sampean Pegang tangan Abu Bakar Diculurkan Pegang diangkat Umar Nih Abu Bakar Rasidik Sesungguhnya Aku berbaikat Kepada Abu Bakar Rasidik Untuk menjadi pemimpin Kau muslimin Yang mau manut Manut Enggak Enggak Satu orang maju Aku berbaikat Kepada Abu Bakar Rasidik Maju lagi Orang Ansur Koneikut maju juga Aku berbaikat Kepada Abu Bakar Rasidik Aku berbaikat Kepada Abu Bakar Rasidik Akhirnya semua Berbaikat Kepada Abu Bakar Rasidik Abu Bakar Menjadi pemimpin Komuslimin Ketika itu Pemirsa Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Maka ketika itu Abu Bakar pun berkata Kalian telah mengetahui Bahwasannya Rasulullah Pernah bersabda Seandainya orang-orang Memilih Untuk menempus Suatu lembah Dan kaum Ansur Memilih Untuk menempus Suatu lembah Yang lain Niscaya Aku akan menempu Lembah Yang ditempu Kaum Ansur Hei Wahai Saat Kata Abu Bakar Anda tentu tahu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Ya Sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Sedangkan waktu itu Anda sedang ada Duduk-duduk disitu Lagi duduk-duduk Bersama Rasulullah Kurais adalah Kurais adalah pemegang urusan ini As-Siddiq menggantikan Menggantikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memimpin Kau muslim Amin 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 Sayyid Rahmati Allah Azza wa Jalla Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga kita bisa Menteladani Bagaimana Sikap dingin Ya sikap ketenang Yang dimiliki oleh Seorang Abu Bakar As-Siddiq Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Kami tutup dengan Subhanaka Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton